Oke, pertama-tama kalian sudah menonton episode terbaru Demon Slayer Season 2 ini belum? Kalau udah, gimana menurut kalian? Apa kisah pembuka Entertainment District Art ini adalah kisah pembuka yang menarik? Nah, menurut kami sih, kisahnya ini cukup bagus dan menarik sebagai transisi perpindahan antara Mugen Train Art setelah kematian Kyojuro Renggoku Sang Pilar Api itu menuju ke kisah misi dari Entertainment District bersama Tengen Ujui Sang Pilar Suara. Nah, tapi dari kisah terbaru Demon Slayer Season 2, kita menemukan sesuatu yang membuat tanjiro kamadu sebagai seorang karakter ini yang semakin menarik lagi nih. Nah, gimana maksudnya? Oke, kita bumper dulu. Hai guys, welcome back to WDRTV Channel. Nah, kali ini kita akan kembali lagi ke pembahasan anime Kimetsu no Yaiba. Di kemungkinan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai tanjiro kamadu sebagai karakter yang mana dalam video kali ini kami akan meng-highlight untuk kekurangannya sendiri. Oke, kita tahu nih, sosok tanjiro itu ditampilkan sebagai main karakter shonen dengan sifat yang bisa dibilang ideal. Dia itu baik hati, lembut, peduli sebagai keluarga dan teman-temannya, bahkan beberapa kali kita lihat dia juga berempati kepada para iblis yang ia kalahkan. Seperti saat dia tunjukkan simpati kepada Hand Diamond dalam ujian seleksi akhir masuk Demon Slayer Cop itu dan juga kepada iblis laba-laba Rui dalam pertempuran di Nagetagumo. Pemberani, kuat, pintar dan bahkan juga sangat dewasa dan bijaksana untuk anak-anak seusianya. Nah, ini bisa dibilang sih, di antara gengnya yang berisi dirinya Zenitsu dan juga Inosuke, tanjiro ini adalah orang yang paling waras dan paling logis. Dan karena itulah dia seringkali menjaga teman-temannya itu agar bisa bersikap lebih normal dan sewajarnya. Sekaligus, menengahi pertekaan di antara mereka berdua dan dia juga yang seringkali mencari jalan keluar dan membuat keputusan untuk permasalahan yang gengnya alami sendiri. Oke, sikap tanjiro yang sangat dewasa untuk anak seusianya ini bisa sangat mudah kita mengerti alasan dibaliknya sendiri. Karena sejak awal, ia memang menjadi sosok yang pengganti ayahnya yang telah lama meninggal itu. Bagi ibu dan juga lima orang adiknya di sebuah keluarga sederhana yang tinggal di sebuah pegunungan terpencil. Menjadi tulang punggung keluarga dan sosok pendamping bagi ibunya itu telah menjadikan karakter tanjiro seperti ini. Nah, kedewasaan tanjiro ini memang menjadi kelebihan yang membuat banyak penonton termasuk kita ini bisa suka dengan sosok tanjiro sendiri. Nah, tapi sebenarnya bagaimanapun pula, tanjiro kamadu hanyalah seorang anak muda berusia 14 tahun yang belum banyak pengalaman hidup dan belum sepenuhnya dewasa untuk disebut sebagai orang dewasa yang sebenarnya. Nah, tau kenapa? Karena sebenarnya nih, dibalik pengkarakteran tanjiro yang seperti ini pula, dia tetap mempunyai kekurangan dan sisi buruknya sendiri. Yang mana sebenarnya, ini sangat realistis mengingat usia dan juga apa yang selama ini ia alami dan inilah yang sebenarnya cukup diperlihatkan dalam episode terbaru Kimetsunei Bakmarin. Yang mungkin pula, sangat mudah kita lewatkan begitu saja. Atau menganggap scene itu hanya sebagai scene lucu biasa. Nah, kita tahu pula nih, bahwa tanjiro ini sebenarnya tidak mudah marah, hanya saja ada satu titik lemah dari tanjiro yang jarang kita singgung. Dia akan mudah meledak emosinya, apakah itu? Nah, singgung saja segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya. Terutama keluarganya sendiri dan juga teman-temannya di depan matanya itu. Dan kalian bisa melihat sendiri tanjiro akan mudah meluapkan emosinya tanpa bergeri panjang atau memperhatikan situasi dan kondisi. Kekurangan ini menjadi cukup wajar menganggap sesuanya yang juga pengalaman yang ia alami sendiri, yaitu bagaimana ia kehilangan ibunya dan seluruh saudaranya kecuali Nezugo Kamado, yang mana dia sendiri sudah menjadi seorang iblis. Kita tahu bahwa kehilangan seluruh anggota keluarga dengan satu anggota yang tersisa sebagai seorang iblis tentu bukan hal mudah yang bisa diterima oleh anak seusia tanjiro secara psikologi sendiri, sehingga kita bisa melihat kenapa emosinya bisa meluap-meluap dan tak terkendali saat hal-hal berbawa keluarga disinggung secara negatif di depannya. Contohnya, pertama ada di saat ia menemui keluarga Rengoku di kediamannya itu, yang hanya tersisa Senjuro, adik dari Kyojuro sendiri, dan juga Senjuro itu ayahnya yang juga merupakan mantan pilar api. Di hadapan Tanjuro sendiri, Senjuro berkata buruk soal kematian anaknya dengan menganggap bahwa kematian Kyojuro adalah sebuah kegagalan. Dan ini menurut emosi Tanjuro secara berlebihan. Nah, bayangkan saja nih, karena hal ini Tanjuro sampai berani berantem secara fisik dengan ayah Rengoku sendiri, sampai ia ikut menghina dirinya dengan menyebutkan sebagai orang tua sialan. Sebagai kata yang terjadi, ini tidak akan diduga bisa keluar dari menurut seorang Tanjuro Kamado guys. Nah, Tanjuro tersulit emosinya sampai-sampai ia tegak berkata kasar dan bertindak kurang ajar kepada orang yang lebih tua sendiri, bahkan dia adalah mantan hasil atau pilar. Sekarang ini masih bisa kita mengerti mengingat usia Tanjuro tadi. Dan apa yang baru saja Tanjuro alami, ia belum lama kehilangan sosok Kyojuro Rengoku yang menjadi sosok panutan dan juga sosok seorang kakak pemberani yang menginspirasinya. Yang jual hal itu membuat ia sangat terpukul dan secara psikologis sendiri masih belum begitu baik untuk menerima fakta kematian dari Rengoku. Nah, di sisi lain nih, kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Sinjuro sekalipun kita tahu nih apa yang Sinjuro lakukan. Karena ia sendiri sifatnya berubah banyak sejak kematian istrinya, Ruka Rengoku, bertahun-tahun silam. Nah, sejak kematian istrinya itu ia belum menjadi sosok yang pemabuk dan keras sebagai coping mechanism atau hal yang baru saja ia alami. Dan belum selesai urusannya dengan kematian istrinya sendiri, ia juga harus menghadapi fakta mengenai kematian anaknya Kyojuro. Dalam hal ini, sebenarnya hati Sinjuro itu juga sangat terpukul dan belum lagi dengan fakta akan kematian anaknya sendiri. Hanya saja sebagai coping mechanismnya kali ini, ia bertindak seperti denial dengan berusaha menjauhkan kabar kematian Rengoku secara emosional dan menganggap kematiannya sebagai sebuah kegagalan yang sia-sia. Nah, kita bisa mengerti nih, dimana ketika akhirnya Sinjuro ini pun menangis sendirian di ruangan usai Tanjuro itu pulang. Nah, ini bukan masalah soal manakah di antara Tanjuro atau Sinjuro yang lebih dewasa dalam menghadapi fakta kematian Kyojuro. Secara mereka punya kelemahan emosional masing-masing. Dan cara mereka berdua bereaksi atas kabar itu sama-sama salah, mau tidak dari sudut pandang manapun. Tapi dari sudut pandang Tanjuro, reaksi Sinjuro yang menganggap kematian Kyojuro sebagai sebuah kesiasiaan hanya menambah luka emosional Tanjuro yang tengah berdukai itu. Dan beraih dengan Tanjuro yang balik membalas reaksi Sinjuro secara emosional dan impulsif dengan bertindak kurang ajar tadi. Sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Nah, inilah akar masalahnya. Masih dari seputar kematian Rengoku sendiri nih, kemarahan Tanjuro ternyata sudah dimulai bahkan sebelum ia datang ke rumahnya itu. Karena saat Akaza melarikan diri, Tanjuro dengan Nekka melemparkan pedang Nichirinya ke dalam hutan hingga mengenai Akaza. Lalu berteriak-teriak melakukan kemarahannya, bahkan sampai menghina Akaza dengan kata yang sangat menyinggung perasanya secara personal, yaitu pengecut. Nah, disini ada hal yang ingin kita highlight nih. Yang pertama, kondisi Tanjuro yang cukup terluka dan kelelahan karena baru saja selesai dari misi Mugen Train. Sehingga Rengoku sendiri yang harus menegungnya untuk berhenti. Dan kedua adalah fakta bahwa dengan melempar pedang Nichirinya itu, Tanjuro telah merusak pedang yang tersebut sebanyak dua kali, bahkan kali ini menghilangkannya. Pertama nih, soal Rengoku bagaimanapun juga ia adalah seorang Hashira yang mana secara jelas pemikiran dan pengalamannya jauh lebih dewasa daripada Tanjuro. Meskipun ia tengah dalam keadaan sekarang sekalipun, tapi ia tidak mau kematiannya sampai membuat Tanjuro itu memperburuk keadaan fisiknya sendiri dengan marah-marah kepada Akaza. Ini sebelumnya sudah pernah diwanti-wanti nih oleh Haganezuka yang kesal karena pedang Nichirinya setah saat melawan Rui Sang Iblis Laba-laba saat itu. Mengingat kalau kalian tahu sendiri kan, pedang Nichirinya ini tidak bisa sembarangan dibuat dan untuk membuatnya diperlukan bahan yang sangat-sangat didapatkan. Nah benar saja ketika Haganezuka mengetahui Tanjuro dengan sengaja menghilangkan pedangnya itu, ia pun marah besar sampai membuat Tanjuro harus kabur menghindarinya. Nah lalu yang ketiga nih adalah yang terjadi di akhir season pertamanya itu jauh sebelum kejadian di seputar kematian Renggoku ini, di mana ia dibawa ke markas Demon Slayer Cop untuk ditahan dan diminta pertanggung jawaban soal membawa Iblis itu, yang mana patuh kita tahu adalah Nezuko, Adinya sendiri. Nah di markas itu ia berhadapan dengan Sanemi yang menyisah Adinya sendiri sebagai pembuktian mengenai Iblis. Nah tepat di hadapan para Hashira dan juga tentunya adalah Oya Katasama. Nah disini kita tidak akan bicara soal Sanemi karena sudah sangat jelas apa yang Sanemi lakukan juga sudah salah, dan wajar saja jika Tanjuro bisa sampai bertarung dengannya. Tapi yang terjadi setelahnya adalah masalahnya, di mana sekalipun Oya Katasama dan juga para Hashira menyaksikan sendiri bahwa Nezuko tidak berbahaya bagi Demon Slayer Scope, bahwa sampai diakui oleh Oya Katasama, Tanjuro masih memiliki amaran di dalam hatinya, ya sampai sama ia yang terburu-buru melangkai Oya Katasama untuk menemui Sanemi, dan membalas perbuatannya itu dengan memotong perkataan Oya Katasama sampai harus ditahan oleh para pembantu. Nah tindakan Tanjuro yang kurang sopan ini bahkan sampai terkesan kurang ajar ke para Hashira, dan Oya Katasama tentunya membuat para pembantu dan para Hashira itu kesal. Nah tak berhenti sampai disitu saja nih, saat ia ingin dibawa ke Butterfly Mansion, Tanjuro pun diomeli oleh para pembantu sepanjang perjalanan atas tindakan kurang ajarnya tadi. Nah tapi tidak selamanya luapan emosi Tanjuro ketika marah itu selalu berakhir negatif, hal ini sangat berguna bagi dirinya saat melawan Enmu di Mugentrain. Ketika ia diberikan mimpi soal para keluarganya, ia bisa cukup mempertahankan kesadarannya dan melakukan serangan yang cukup kuat untuk mengalahkan Enmu, sebelum Minosuke ikut membantu dan mengalahkannya hingga tewas. Nah akhirnya karena hal itulah misi Mugentrain berakhir sukses tanpa adanya korban jiwa yang jatuh. Kekurangan Tanjuro yang mudah berbuat gegabah ketika emosinya tersulut ini sangat realistis untuk anak seusianya sendiri, atau bahkan mungkin bisa dilihat dengan kita sebagai penontonnya, yang usianya lebih tua mungkin. Nah kekurangan Tanjuro disini ini tentunya adalah hal yang bagus dalam sesi pengkarakterannya sendiri, karena itu membuat Tanjuro sebagai sesuatu yang lebih realistis dan berwarna. Meskipun kita tahu bahwa realistis sikap Kekurangan Tanjuro itu tetaplah sebuah kekurangan yang hanya akan bisa diperbaiki melalui pengalaman-pengalaman. Ini mungkin bisa jadi pengingat juga nih buat kita penonton yang mungkin memiliki masalah serupa dalam pengendalian diri ketika emosi tersulut. Emosi itu bukanlah hal yang bisa kita kontrol, tapi bagaimana kita bereaksi atas emosi tersebut adalah hal yang sepenuhnya menjadi kendali kita. Nah saat wajar sih merasakan emosi negatif seperti marah, benci, atau kesedihan, tetapi jangan sampai kita mengambil tindakan yang salah dalam menanggapi emosi tersebut. Bahkan saya merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Hmm, gimana? Setuju gak? So guys, datang dari breakdown kita mengenai kekurangan dan sisi buruk dari Tanjuro Kamado. Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back. Terima kasih telah menonton!